Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Saat saya mencetak PCB di PCBWay, saya tertarik dengan sebuah modul elektronik yang tersedia di gipsop-nya PCBWay. Maka dari itu, pesanan PCB kali ini juga beserta sebuah modul elektronik. Modul apakah itu? Mari kita buka paketnya. Ini dia modul elektronik yang saya maksud, USB meter FNB38 dari penirsi. Langsung saja kita buka kemasannya. Kemasannya berbahan metal, lalu dimasukkan lagi ke dalam plastik zip. Kemudian, di dalam kemasan metal, ada label berisi QR Code. Yang apabila discan, maka kita akan diarahkan kepada manual book-nya. Setelah itu, di dalamnya, kita mendapatkan produknya berupa USB meter penirsi FNB38. Seperti inilah tampilan dari penirsi FNB38. Pada bagian belakangnya, terdapat label informasi. Di antaranya, untuk dua jenis input tipe C dan micro USB. Sedangkan yang satunya merupakan output USB tipe C. Pada bagian bawahnya, yang berlabel heat USB, merupakan jalur khusus untuk update firmware. Kemudian, di sampingnya terdapat tiga tombol yang merupakan tombol kontrol. Pada bagian ujungnya, terdapat port USB output. Sebelum kita mencobanya, saya akan buka dulu plastik pelindung layarnya, agar kelihatan lebih keren. Mantap. Nah, kini saatnya kita akan mencoba menyalakannya dengan cara mencolokkan ke charger ponsel. Ini adalah voltase dari charger. Kemudian, ini arus yang dipakai untuk mengecas baterai. Dan kemudian, ini adalah watt, yaitu voltase kali arus. Jadi, watt. Sedangkan ini merupakan kapasitas yang sudah masuk ke baterai. 588 mAh, yang masuk ke sini. Ini dia, 3Wh ya. Kemudian, ini recording ya. Sudah 38 menit. Dan ini pencatatannya on. Ini di grup 5. Kemudian, kalau misalnya kita akan ke grup lain, dia akan mulai dari awal. Kita coba ke grup 1 ya. Ini grup 1, ini memulai kembali. Kita kembali ke grup 5. Nah, ini grup 5 tadi. 5, 9, 4 ya. Kita lihat. Grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Ini meneruskan yang tadi ya. Kemudian, ini waktu hidupnya ini. USB meter ini waktu hidupnya di sini. Ini 38 derajat adalah shun resistor yang ada di dalam sini. Untuk membaca arus ya. Kemudian, kita lihat di halaman selanjutnya. Ini adalah protokol yang terbaca ya. Kalau misalkan ponsel yang di charge support pass charging, kemudian membaca protokol yang ada di charger, maka di sini akan terbaca protokol apa yang dibaca. Ya, ini dia. Ini merupakan tampilan grafik volt ampere ya. Ini dia. Untuk voltase warna kuning. Untuk arus warna biru. Ini bisa untuk data min data plus. Di sini terbacanya. Kemudian, ini memori. Halaman selanjutnya ini kabel measurement. Ini kan langsung ke charger. Kalau misalkan dari charger masuknya ke sini. Ke input. Di sini ada input. Tipe C atau micro USB. Maka di sini kabel measurementnya akan terbaca. Jadi, resistensi kabel akan terbaca. Ini adalah selisih yang terdapat pada kabel. Kemudian, selanjutnya ini adalah protokol detection. Trigger dan detection protokol. Protokol detection. Cuma keluaran jangan dipasang seperti ini. Nanti keluaran bisa sampai 20 volt. Misalkan ini dari power supply yang mendukung ya. Bisa jadi. Misalkan ini tidak mendukung. Bisa jadi kerusakan. Dan ke bawahnya. Quick charger 2.0. Quick charger 3.0. Kemudian, Huawei, Samsung. Ke bawahnya masih ada lagi ya. Huawei ini bukan. Jadi, enter dulu. Nah, kemudian di sini. Nah, ini. VD Converge. VD Marker. VD Listener. VD Trigger. Samsung AFC. Huawei SCP. Huawei FC. Quick charger 3. Quick charger 2. Protocol Detection. Oke. Halaman selanjutnya. Ini adalah full screen. Tampilan full screen. Ini bisa dirotasi ya. Tampilannya. Kita rotasi. Nah, bisa begini. Kemudian, kita masuk ke halaman menu utama. Ikut seperti rotasi yang sebelumnya. Jadi, rotasi adanya di halaman ini. Tekan. Nah, dia rotasi. 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 Jadi, ke halaman lain ikut ya. Kita coba rotasi lagi. Nah, ini. Ke halaman lain ikutnya rotasinya. Seperti itu. Oke. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Terima kasih telah menonton.